Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Sudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Sudara sekalian Pernahkah kita berpikir bahwa kita semua ini adalah keturunan ilahi Artinya roh yang kita punya ini dulunya adalah hembusan Allah Sehingga kita semua sebenarnya saudara di dalam Tuhan Sedangkan kitab suci berkata barang siapa membenci saudaranya Ia adalah seorang pembunuh Jadi saudara, kita semua adalah saudara Sudah selayaknya saudara itu saling mengasihi Bukan saling iri Sombong satu sama lain Tidak mengasihi satu sama lain Jika kita menyadari hal ini Tentu kita bisa melakukan kehendak Tuhan Dengan baik Sebab kita semua bersaudara Yang menjadi masalah adalah Tidak semua orang bisa mengerti kebenaran ini Makanya mereka selalu iri Mencari musuh Padahal kita berkata loh Bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging Musuh kita itu tidak kelihatan Lucifer dan roh-roh jahat yang mengikutinya Jadi saudara Mari kita Mengingat bahwa kita semua bersaudara di dalam Tuhan Jangan merasa sendirian Terutama di dalam gereja Mari kita berpikir bahwa kita semua satu saudara Yang saling memperhatikan Saling menolong Tentu saja hal ini jangan dipandang sebagai kesempatan untuk Memanfaatkan sesama Bukan Maksudnya kita belajar Selagi kita masih hidup Kita belajar menjadi Sudara di dalam Tuhan Dan itu harus kelihatan Dalam setiap apa yang kita lakukan Makan, minum, bicara Bekerja Berbisnis Dan lain sebagainya Dan nantipun Kita tetap ketemu di Langit yang baru dan bumi yang baru Jika kita memang bersaudara Artinya hidup di dalam Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati